Intro Halo sahabat-sahabatku semuanya Bagaimana kabar anda saat ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Tidak ada suatu halangan apapun Dan disini kami berada di jalan Damarulan lor Damarulan itu apa artinya? Yaitu jalannya orang yang mencari rumput Karena apa? Diambil dari kisah Al-Gendah Yaitu seorang Damarulan Yang itu pekerjaannya mencari rumput Untuk majikannya Dan ini orang-orang sekitar sini menyebutnya Ini adalah jalan Damarulan Karena apa? Jalan ini biasa digunakan untuk mencari rumput Begitu maksudnya Dan disini kami masih berada di Dusun Nghiwa, Desa Candirjo, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar Nah ini yang sisa kemarin Yang berada di pohon yang angker Tapi ini yang disebelah baratnya Dan disini tidak terlalu angker juga sekarang Dan kalau yang di dalam mungkin bisa jadi Nah disini jalan-jalan kali ini Untuk menikmati keindahan sore hari di sungai ini Kami mencoba berjalan-jalan Menyusuri sungai ini Dari yang angker sampai yang enggak Dan disini Tidak terlalu angker atau biasa-biasa saja Dan sungainya disini itu pun juga Tidak apa ya Tidak rimbun seperti yang kemarin itu Dan ini sudah bersih tempatnya Dan disini apabila menikmati keindahan Di sore hari ini Sepertinya sangat cocok Karena apa Cuacanya yang cerah Terus udaranya yang segar Nah itulah sebabnya Mungkin tempat ini saya katakan cocok Untuk mengisi waktu sore hari Anda Dan ini kami mencoba Menuruni Menyusuri sungai ini Lewat sungai Kalau yang tadi itu masih di Bibir sungai Dan sekarang saya berada di bawah Atau di sungai tepatnya Dan disini kami terus Mencoba Ke barat Yaitu menyusuri sungai ini Dan kelihatannya Sungai disini itu Banyak ya Pelepah Apa kelapa yang Berserekan disini Seandainya ini digunakan Dimanfaatkan oleh warga Untuk kayu bakar Misalnya Itu Sudah cukup Tapi tidak tahu kenapa Disini tidak ada yang memanfaatkan Sehingga apa Pelepah dari Pohon kelapa ini Justru Menjadikan tempat ini Terlihat kotor Nah ini Kami terus mencoba Menyusuri Dan Di sungai ini juga Ternyata Ada yang Agak dalam juga Mungkin Karena Suatu Lokasinya Karena Lokasinya yang sempit Atau yang gimana Tidak tahu Sehingga Ada yang Agak begitu dalam Dan inilah Yang saya katakan Agak dalam Karena apa Kemarin Waktu saya Menyusuri tempat ini Hampir terpeleset Dan Untungnya Aku Masih bisa Menjaga Keseimbangan Dan inilah Kami mencoba Terus berjalan Nah ini yang Agak dalam Dan Mungkin Aku hanya bisa Lewat yang di pinggirnya Saja Karena apa Posisinya Sungai itu Memang Mengecil Sehingga Airnya itu Menjadi Dalam Nah Apabila Dilihat Dari sini Nah Rumput-rumput Di sekitar sini Juga Lumayan Banyak Karena Apa Rumput-rumput Yang banyak Ini Bisa Jadi Ini Menjadi Sarangnya Ular Di situ Karena Ular itu Sangat suka Tempat-tempat Yang rimbun Tempat-tempat Yang Seperti ini Maksudnya Sangat Suka Sekali Sehingga Banyak Tempat-tempat Yang seperti Ini Digunakan Untuk Singgah Si ular-ular Tersebut Dan Inilah Penampakan Dari sungai Tersebut Di sini Rumputnya Sangat Hijau Dan Sangat Tegar Dan Itulah Yang Saya Sebutkan Tadi Rumput Yang Sampai Ke Atas Nah Ini Rumput-rumput Ini Akarnya Bisa Turun Sampai Kebawah Bahkan Sampai Ketanah Juga Karena Ini Akar Nah Di sini Kami Coba Terus Berjalan Menyusut Sungai Ini Dan Sore Hari Ini Aku Tidak Sendirian Masih Masih Ditemani Oleh Sahabat Bu Yang Ini Masih Di Belakang Tidak Tau Sambil Mencari Apa Kurang Tau Yang Penting Aku Ada Demannya Begitu Dan Ini Dari Jini Dilihat Itu Seperti Tidak Ada Pembatas Antara Sungai Dan Tidak Ada Tebing Maksudnya Seperti Itu Langsung Ke Tanah Warga Sepertinya Sungai Ini Nah Inilah Sungai Yang Berada Di Ngiwak Di Ngiwak Maksudnya Ngiwak Di Sacandirjo Kecamatan Ponggo Kabupaten Bitar Nah Inilah Yang Saya Sebutkan Tadi Banyak Sampah Sampah Yang Menghalangi Jalan Jalannya Sungai Ini Sehingga Apa Sungai Disini Akhirnya Itu Terbendung Dan Sehingga Air Disini Agak Dalam Dan Mungkin Lama Kelamaan Juga Karena Apa Air Itu Apabila Dibendung Seperti Ini Maka Lama Kelamaan Pasir Akan Menempuk Disini Dan Bisa Jadi Tempat Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Mencari Pasir Oleh Warga Sekitar Dimanfaatkan Oleh Warga Sekitar Itu Pun Bisa Jadi Nah Disinilah Yang Saya Katakan Tadi Ini Kami Sempat Terpeleset Dan Alhamdulillah Untungnya Masih Bisa Menjaga Keseimbangan Dan Dari Sini Kami Mencoba Terus Menyusuri Sungai Ini Kalau Di Sungai Ini Jadinya Berarti Arah Kalau Yang Tadi Itu Ke Barat Dan Sekarang Menjadi Keselatan Nah Dari Sini Nanti Akan Terus Sampai Ke Bendungan Yang Agak Besar Dan Nanti Sementara Lagi Juga Kami Akan Nyampai Di Bendungan Tersebut Dan Katanya Di Bendungan Tersebut Sangat Angker Tapi Belum Tahu Seperti Apa Wujudnya Bendungan Tersebut Apakah Bendungan Tersebut Itu Tempatnya Itu Memang Serem Atau Gimana Belum Tahu Nah Dari Sini Kami Akan Mencoba Terus Menyusuri Sungai Ini Sampai Ke Bendungan Tersebut Nantinya Kalau Waktunya Memungkinkan Akan Aku Sampaikan Sampai Maksudnya Bagaimana Akan Kami Terus Sampai Ke Bendungan Tersebut Dan Ini Kami Belum Sampai Juga Dan Disini Kami Melihat Ada Penyeberangan Jalan Mungkin Orang Mau Kesawa Atau Kemana Gitu Mungkin Jalurnya Untuk Melewati Penyeberangan Ini Dan Penyeberangan Ini Juga Dibangun Sangat Kuat Sepertinya Karena Apa Sudah Menggunakan Corpeton Jadi Seandainya Lewat Kesini Menyeberang Lewat Ini Mungkin Lebih Nyaman Lagi Nah Ini Kami Berada Di Penyeberangan Tersebut Memang Berada Penyeberangan Ini Walaupun Kecil Penyeberang Tapi Kuat Karena Yaitu Penyeberangan Ini Dibuat Dengan Menggunakan Corpeton Jadi Sangat Kuat Nah Dari Sini Kami Berjalan Dari Atas Sungai Karena Apa Dari Bawah Itu Perjalanan Kami Agak Susah Karena Tujuan Kami Juga Ingin Menyingkat Waktu Agar Lebih Cepat Sampai Ke Bendungan Yang Katanya Angkar Tersebut Nah Dari Sini Juga Kami Menyusuri Jalan Jalan Di Sekitar Sini Dan Sekitar Sini Pun Juga Banyak Olang Ikannya Kemungkinan Di Sungai Ini Pun Juga Banyak Ikan Ikannya Kemungkinan Ada Bisa Jadi Ikan Yang Dari Sungai Itu Masuk Ke Sungai Ini Nah Dari Sini Kami Coba Menyusuri Terus Dan Sepertinya Sudah Tidak Jauh Lagi Tidak Tiba Di Bendungan Tersebut Nah Dan Dari Sini Sepertinya Jalannya Sudah Lebih Mudah Untuk Itu Kami Akan Coba Dari Bawah Nah Teman Temanku Semuanya Terima Kasih Anda Sampai Hari Ini Tetap Setiap Menunganku Sampai Disini Mudah Mudah Sehingga Dalai Waktu Kita Masih Bisa Di Pertempat Kembali Sampai Jumpa Dan Terima Kasih Tidak Tidak Kampun Ilang Akju Hen Mas Ken bezpie Terima kasih telah menonton